Bupati Sorong Selatan Samsudin Anggiluli, hari Selasa melunching kegiatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-77 Tahun 2022 di halaman Gereja Katolik Santo Albertus Teminabuan, yang disaksikan Forkopimda bersama tokoh agama dan tokoh adat. Bupati Sorosel saat melunching kegiatan Hari Bakti Kementerian Agama di Sorong Selatan menyerahkan bantuan untuk mendukung penyelesaian pembangunan gedung Gereja Katolik Santo Albertus Teminabuan. Kepada umat Katolik Paroki Santo Albertus Teminabuan, Bupati berharap agar membantu menciptakan kerukunan antarumat beragama dan menjaga kemptimas agar kegiatan pembangunan Sorong Selatan berjalan aman dan lancar. Saya ingin mengajak kepada kita semua pada hari amal, hari amal Bakti Kementerian Agama mari kita merajut kembali ke persamaan ini. Kita mulai bersatu untuk kita membawa kita punya negeri. Tidak ada orang lain yang akan datang membawa negeri ini kalau kita saling, ayo siapa yang ini, kita lihat keperdayaan di dalam. Untuk kita berjalan dengan tangan, untuk memang negeri yang besar ini, bangsa yang besar ini. Jadi sekali lagi mari kita semua bersama-sama, bersama-sama dengan pemerintah, dengan PNI, POMI, kepunya tanggung jawab ke depan untuk bantuan membangun Sorong Selatan. Kepala Kantor Kementerian Agama Sorong Selatan, Dr. Randus DM Syarana Mual, berharap ada dukungan OPD mensukseskan kegiatan Hari Bakti Kementerian Agama ke-77 yang memfokuskan kegiatan pada tempat-tempat peribadatan di Sorong Selatan untuk mendukung pembinaan spiritual umat di Kabupaten Pemekaran tersebut. Kita OPD-OPD harus sinergis untuk melakukan kegiatan-kegiatan menopang. Menopang pikiran lewat visi dan misi pemerintah daerah, supaya kita membangun kemajuan daerah ini. Saya mau sempat rumah-rumah ibadat yang ada di daerah koros, Sorong Selatan ini harus bagus. Kalau yang Kristian punya, mungkin sudah 90% lah. Sudah terlihat baik, bagus. Sudah lumayan lah, kata korinya begitu. Kalau di Katolik punya, ini sudah. Ini orang-orang idaman, idola, kebanggaan umat Katolik untuk kerja ini. Justru itu pemerintah daerah juga tidak menutup mata, dan pemerintah daerah membuka hati untuk melayani kepada umat dengan tidak memanen yaitu agama Islam ke Kristian ke apa segala macam. Ketua dasar sel Michael Momot mengapresiasi Kementerian Agama melaksanakan kegiatan melibatkan Pemda mewujudkan kemitraan dengan agama. Pertama saya memberikan apresiasi bagi tiap pemerintah dan bagi kemitraan agama dalam rangka konsil waksin yang diperlukan secara nasional dari kami yang ada di seluruh Selatan terkena. Sehingga dari komponen pemerintah, agama, dan kami dari masyarakat, sangat memilihat. Penyelenggaran yang dilakukan sangat luar biasa. Dan hal ini akan membuat nama baik bagi daerah kumpulan. Ingin pernyataan sikap iman Bapak Bupati dan amat oleh Jepang Pemindah. Dan ini sebuah motivasinya. Memang pemerintah itu wakil Allah. Kalau wakil Allah berarti melihat semua komunitas memandang dari agama mana. Kegiatan bakti sosial di tempat ibadah dilaksanakan mulai tanggal 20 hingga 22 Desember 2022 di Distrik Teminabuan. Darmawan Chowam Channel